Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk hotel tour ke Laprasmi Hotel. Ini adalah penginapan baru, hotel baru yang ada di Kelurahan Onemai, dari Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi dan bisa menjadi salah satu pilihan tempat tinggal, pilihan hotel ketika teman-teman berwisata ke Pulau Tomia. Yuk kita lihat apa saja yang fasilitas yang ditawarkan dari Hotel Laprasmi ini yang membedakannya dengan peningkatan-pengingkatan lain yang ada di Kecamatan Tomia, seperti yang ada di Pulau Tomia Kabupaten Wakatobi. Let's go! Lokasi hotel ini tidak jauh dari Pantai Lakota yang merupakan salah satu destinasi objek wisata favorit yang ada di Kelurahan Onemai ini teman-teman. Jadi Pantai Lakota itu mungkin lebih mirip apa ya, alun-alun? Iya nggak? Nah kayak gitu lah. Pokoknya tidak jauh dari itu kalian sudah bisa melihat tulisan hotel Laprasmi Hotel. Sekarang saya lagi menunggu owner hotelnya. Tadi kita sudah janjian untuk ketemu dan akan turi hotelnya hari ini. Oke, teman-teman ayo kita masuk. Di sini sudah ada owner dari Hotel Laprasmi. Laprasmi ada kuasa kan, Pak? Laprasmi itu kenapa namanya Laprasmi, Pak? Laprasmi itu... Ngabungan nama Bapak sama Ibu? Nah, Ibu. Jadi supaya dia anak-anak barat, bapak ditambah. Saya bukan pepanya lah, Pak Sudah. Oh iya, benar-benar. Ya kayak nama-nama Perancis lah. Jadi ini meja resepsionisnya, teman-teman kalau mau masuk keluar sini dulu. Ini ada berapa lama ini, Pak? Kayaknya bangun yang baru ya? Ya sebelum Covid sebenarnya sudah selesai, dong. Ini karena tidak tertami ya, dibiarkan saja begini, dong. Tapi resminya dapat izin operasional ini bulan-bulan 2022. Oh, berarti kurang lebih mau satu laku ini. Ada berapa kamar, Pak? Total kamarnya ini 10, cuma yang ini baru itu gitu, dong. Oh, oke. Di atas sana ada tiga. Oh, dua lah, Pak. Oh, yang di belakang. Dan sementara sekarang ada tamu dari? Ada tamu dari Perancis. Wah, berapa orang, Pak? Dua orang. Termasuk kaitnya dari Bapak ada satu orang, Pak. Oh, iya, iya. Ini, Pak, yang kau handal tamu? Atau ada yang ditutupkan untuk menjaga hotel? Ada juga, tapi termasuk saya ini. Oh, iya, iya. Berapa kau minap di sini berapa, Pak? 300. 300. Per kamar sama, untuk semua jenis kamar? Ada yang, ada satu di golong sana, 250. Oh, yang membedakan antar 350 sebelum saya masuk ke dalam. Itu karena ruangannya, Pak. Besar ruangannya, Pak. Besar ruangannya. Kalau untuk yang 300 itu, yang fasilitas yang ditawarkan, Pak? Fasilitas yang ditawarkan, tentunya, tempat tinggalnya MPUB. Kemudian ada AC, full AC. Terus ya, softwarenya, pastarnya itu panas dingin juga. Oh, iya, iya, iya. Kemudian ada media, kemudian ada televisi juga. Oh, kayak 300, ya, Pak. Kita boleh gak kalau lihat-lihat kamarnya? Boleh. Ayo, let's go. Jadi, di sini ada 10 kamar totalnya, teman-teman. Tapi Karma ini hotel baru. Jadi, yang baru ready itu ada 7 kamar. Dengan kisaran harga 300 ribu per malam. Nanti kita lihat fasilitasnya, ada apa saja yang ditawarkan dari hotel laprasmi ini. Yuk, ayo. Ini kita ke kamar 101. Bentara ini, Pak. Semuanya baru. Ini karena bangunan baru. Iya, iya. Oke, ini ada single bed. Jadi, ini untuk kamar yang harganya 300 ribu, ya, Pak? Iya. Nah, ini untuk kamar yang harganya 300 ribu. Itu ada TV, kemudian tempat tidur, kaca. Untuk bercambungin. Dan ada kursi, serta meja depan sampah. Saya boleh lihat kamar mandinya, ya, Pak? Oh, silahkan. Oke, yuk kita lihat. Ada apa saja, Pak? Iya, kemudian tempat tidur. Tuh, sekarang ini kamar mandinya. Harganya. Itu yang bisa dicoba itu, Ado, Jana. Oh, iya. Ya, punya tekanan air, Pak. Jangan, Pak. Nanti basah. Ini kamar mandinya, kamar mandi kering, teman-teman. Dan ada shower-nya juga. Ada hot water-nya juga, ya, Pak. Oh, iya. Ada hot water-nya juga. Oh, ini mau langsung dicoba sama odarnya. Wuuu. Ah, ya, yang waktu, Pak. Mantap, sih. Oh, iya, ya, oke. Oh, iya, tekanan air-nya, ya, oke. Ini yang pakai message penerong, ya. Oh, iya. Wah, nanti sini. Tunggu, ya. Ayo kita cek yang kamar sebelahnya. Nah, ini kamar 102. Yang lebih luas. Ini lebih luas, ya, kamarnya, atau sama, Pak? Oh, lebih luas kamarnya. Nah, dan ini ada dua kasur. Nah, ini ada dua. Dites dulu, Pak. Sekarang kan hotel-hotel juga akhirnya tidak dikapit lagi dengan lemari, tetapi dikannya dengan kecil, Pak. Oh, iya, benar. Saya lupa. Di sini tidak ada lemarinya, tapi ada gantungannya. Gantungannya. Karena biasanya kadang-kadang lemari itu tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Justru yang berfungsi itu adalah gantungan seperti ini, Pak. Tamu kan, nanti ada lagi yang simpan uang di... Iya, tamu dan ada yang bajunya juga, tidak disimpan di lemari, tidak disimpan di koper. Dan biasanya mereka memang butuh gantungan, pas banget. Nanti Bapak bisa membaca apa yang diinginkan oleh tamu. Nanti yang sore, dan kondisinya, betul-betul ada, tapi sudah ada. Oh, iya, tapi nanti dipasang-kondisinya juga, Pak. Ya, tinggal di partner saya. Oke, itu lah video saya bilang cermin itu. Itu ada yang menjawab, tidak? Itu, 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 itu. Itu model cerminnya, teman-teman. Bisa dilihat. Ambil dalam AC, tidak punya. Oh, iya. Oke, oh iya. Ini, ini juga hotelnya full AC ya, teman-teman. Jadi semuanya ada AC-nya. Oke. Konsepnya itu lah Islam, ini, dong. Jadi, AC-nya toilet itu enggak bisa membaca kimbernya, gitu, dong. Jadi, biar dia kurang pesen sedikit, tetapi, dikitari supaya jangan membaca kimber, gitu. Oh, iya, iya. Untuk teknisinya, itu, ya. Coba, Pak, dinyalain lagi ini, ya? Ini ya? Oke Sekarang sih Banyak senangi ini Banyak senangi ini Dari Jakarta Oh ya Enak ya Oke Ayo keluar Yuk kita lihat lagi yang tamar lainnya Jadi ada yang Nah ini Ini juga Hmm Berus Satu pesan Ini lebih besar Tapi ada ini yang dipakai tangan Oh iya Terus agak Oh berarti nanti akan ada lantai 2 nya Iya memang ada Iya kamarnya tinggal di Aksesornya Oh di atus ada kamar juga Oh iya iya Nah disini Berarti ini Kalau mirip disini disediakan sarapan Oh iya disediakan sarapan Itu 300 ribu Itu include dengan sarapan Oh 300 ribu Itu include breakfast Terus kalau Mau ngopi teh Itu free Bebas Oh iya 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 Konsepnya gak Semata-mata mencari Keuntungan material Tapi juga Memberikan Kenyamanan Untuk pesatawan Jadi mas Orang barat kan Secara banyak itu Minta roti Ada tempat bakarnya Oh iya Ya dia bebas Biasanya pak Kalau dalam 1 bulan itu Berapa yang menginap disini Berapa orang Berapa Kalau bulan Juli Agustus Ya hampir pulih Oh iya iya Tapi sih tidak ada Kalau orang yang menginap Ya menginap disini Orang barat Terus ada Dari lembaga-lembaga Ada dari Dasar Marja Dari Jakarta Hmm Ada dari Banan Resit Masional Lalu Selamanya disini Ada berberang pikir tanah disini Jadi hidup disini Nah kalau Biasanya orang Bookingnya lewat mana? Kalau mau menginap disini Berarti booking lewat Sudah digaftarkan Tidak pakai Tertama lokal Terus ke Tertama lokal Tertama lokal Banyak orang yang mempromosikan Bapak Rasulina Oh iya iya Ya Kami yang bawa tamu ini Sudah jelas yang mempromosikan Sangat baru-baru Ya secara Tapi Karena dia kan Kita juga Dekat-dekat di Ya Dekat di Jadi Kemarin Sudah di Pesan langsung Yang selesai langsung kepada saya Oh Langsung namun Bapak Dekat di Email Oh iya iya Ada di Hongkong Sebentar di Jelaki Masuk ke sini Kemudian Ada cari balik Tanggal 2 Oh Berarti Bapak Kerjasama kesana Travel seperti itu Kadang Untuk mendatangkan tamu Maksudnya Untuk Menyebarkan Oh kalau disini Ada hotel Resmi Enggak Belum Bekerjasama dengan Dengan Drago Lopardo Hanya Jadi Semua KF-nya Dekat di Disini Mereka Promosikan Operasi Oh Oke Benar Jadi Siapa yang Bawa Tanggung Disini Itu 10% Oh iya Berarti Kalau Sama Terima Dengan Dapat Dengan Dengan Biserja sama dengan Para dive master D." Biasanya Kalau Suwisa Talon Paling cepat berapa lama disini Berapa malam Dua hari Dua hari Tapi Rata-ratanya Tiga malam lah Oh iya Pokoknya Rata-rata Kalau Dari peran Disini itu ada juga sampai di mahal keren sih pak ini oke teman-teman jadi kalau untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pulau Tomia wajib banget untuk menginap di Hotel La Prasmi hanya 300 ribu per malam dan fasilitasnya ada full AC pokoknya fasilitasnya lengkap banget enggak akan rugi untuk menginap di sini dan di sini juga bisa langsung jalan kaki ke Pantai Lakota ke sore-sore untuk menikmati senja di sana pak apa yang mau disampaikan pak kalau misalnya untuk mengajak orang untuk menginap di Hotel La Prasmi yang istimewa dari Hotel La Prasmi pak ya yang istimewa saat tadi dikat dengan Pantai Lakota seberai ruang publik pusat kuliner kemudian juga dari pelabuhan bisa jalan kaki oh iya benar itu poin penting juga sih dari pelabuhan bisa jalan kaki langsung ke sini jadi untuk jadi kalau misalnya teman-teman yang enggak tahu mau menginap di mana jalan kaki dari pelabuhan sudah ketemu hotel iya buka saja google map bisa diarahkan nanti nanti nyata oh iya oke dan paling penting sih dekat dengan Pantai Lakota kemudian 300 ribu itu sudah include dengan request oh itu 300 ribu itu include breakfast terus teman-teman juga bebas untuk membuat topi dan segala macam itu gratis dan selain itu juga fasilitas di dalam lengkap tadi udah dilihatkan apa aja fasilitas di dalam jadi untuk harga 300 ribu dan mendapatkan itu semua sangat worth it menurut saya jadi saya rekomendasikan teman-teman untuk menginap di hotel club resmi oke terima kasih sudah menemani kita untuk hotel saya sering nyaman di luar ini lengkapi dengan viva wah saya lupa lupa saya bilang oh iya teman-teman disini full wavy juga waduh keren ya waduh nyaman banget sih disini udah full wavy full AC ada hot waternya juga pokoknya recommended banget sih untuk teman-teman teman-teman yang lagi berwisata di klootomia untuk menginap disini disini kalau misalnya ada wisatawan gitu pak terus mereka mau rental motor kayak gitu itu berarti bapak yang ngurusin atau gimana iya kerjasama dengan pemilik motor kalau mereka minta dijemput dengan mobil oh iya pokoknya mereka tinggal datang ke rumah ini seginap aja ya semuanya udah disediakan oke makasih kalau kamu yang minta bahwa dia mau makan malam semua kan gitu oh disediakan juga ya pak oke apapun request dari kamu pasti disediakan oke makasih ya pak sudah dibantu untuk tour ditemani untuk tour hotel bapak dengan saya lebih dari makasih makasih banyak akhirnya saya walaupun tidak menginap tapi saya udah bisa udah masuk oke makasih pak oke makasih ya teman-teman sudah menonton video ini sekali lagi jangan lupa untuk menginap di hotel bapak resmi oke see you on the next video thank you very much thank you very much thank you very much selamat menikmati